Halo ha Pemirsa, hari ini tanggal 20 Juli tahun 2022, ada apakah? Ada apa kira-kira cetitin? Gak ada apa-apa Mas'ul, aku baik-baik saja kok. Hai, selamat datang di channel saya. Bacain berita seperintilan. Masih ingat dengan kasus member dari gergrup Le Serafim, yaitu Kim Garam, yang telah tertuduh melakukan bullying di sekolah. Masih aktifkah dia di grup meresahkan anggota satu itu? Hmm, ini nih kabar terbarunya. Setelah divakumkan, kemudian dipel pakai lap kering, Kim Garam harus menerima nasib sial. Ada karma buruk bagi yang menebar. Pada 20 Juli 2022, Source Music secara resmi mengumumkan bahwa label tersebut telah memutuskan untuk mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan anggota Le Serafim, Kim Garam. Perlu diketahui sebelumnya, Kim Garam itu terlibat dalam tuduhan perundungan di sekolah yang disebarkan melalui komunitas online. Karena penyebarannya sangat cepat, udah kayak virus corona. Jadi ya, berbagai rumor, serta dugaan, beserta bukti-bukti yang diposting oleh seseorang yang mengaku sebagai mantan teman sekolah Kim Garam. Kemudian, manajemen Le Serafim mengumumkan bahwa yang bersangkutan harus hiatus sementara. Padahal di bidik promosi grup ini baru aja loh berjalan 3 minggu. Ya, kalau emang betulan, wadidaw. Cantik-cantik, si kok, petli. Jadi, untuk info detail bisa tonton di video sebelumnya, atau kamu bisa klik tau-tau yang tertera di pojok kanan atas. Kemudian, Le Serafim nantinya akan tetap melanjutkan aktivitas mereka sebagai grup dengan beranggotakan lima orang saja. Nah, gitu tuh, pemirsa. Jadi, berlima doang sekarang nih. Menambah cetitin, jadi berenam lagi. Apa, tambahin si Christy aja ya? Berikut ini adalah pernyataan dari hype label atau source musik terkait Le Serafim. Coba cetitin, dibaca deh coba itu, isi pernyataannya. Halo, kita dari HYBE Labels or Source Music. Kami ingin memberi tau Anda tentang keberadaan anggota Les Serafim Kim Garam dan kegiatan Les Serafim di masa depan. Kami telah memutuskan untuk mengakhiri kontrak eksklusif dengan Kim Garam. Kami dengan tulus meminta maaf, atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada penggemar, dan banyak hal lainnya karena kontroversi terkait Kim Garam. Di masa depan, Les Serafim akan aktif dalam sistem lima anggota. Tidak ada penambahan anggota untuk sementara ini. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mendukung Les Serafim, sehingga grup dapat terus berkembang sebagai bagian dunia hiburan terbaik. Terima gaji Nah, itulah pernyataannya. Dan sebagai tambahan, ternyata baru saja update, seorang perwakilan dari HID juga telah menyiwarkan komentar tambahan sehubungan dengan berita kepergian Kim Garam dari Les Serafim. Perwakilan tersebut menyatakan Agensi mengambil langkah pada masalah ini sangat lambat, sebab berusaha untuk mengambil tindakan. Dengan sangat berhati-hati, kami mengakui bahwa ada beberapa aspek pendekatan agensi yang tidak memadai, jadi kami ingin meminta maaf. Ya, jadi manajemen memang sudah minta maaf. Sejujurnya sih, memang dari kemarin-kemarin itu netizen Korea memang sudah banyak yang teriak-teriak. Tapi memang baru sekarang, siapa itu? Tadi Kim Garam ya? Kim Garam? Siapanya kudang garam? Ayah! Sukses teruslah buat Les Serafim. Sayang banget soalnya kemarin promosinya sudah gila-gilaan gitu kan. So, terima kasih untuk para pemirsa. Itulah berita seperintilan yang bisa kami berikan. Maksud saya kita, karena kami sudah diambil sama Gen 9 CKT48. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!